Seperti saudara ini, akan konsistir terhadap lingkungan akan datang. Dan sampai saat ini, insya Allah, tadi kita sudah juga melakukan identifikasi tumbuhan tanaman pokok kukupu. Identifikasi tumbuhan pokok kukupu. Dan saat ini kita sedang beristirahat, menunggu kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah, pertama, silaturahmi, antara PA Serio. Ini juga sebagai agenda untuk berkumpul bersama, membahas kemasalahan, baik itu dalam organisasi internal maupun nanti rekomendasi-rekomendasi tentang lingkungan yang akan kita bahas ini ke pemerintah, baik itu ke provinsi maupun kebuatan. Untuk saat ini berkisar sekitar 63 peserta, dari berbagai kebupaten itu, kebupaten Sentra Giri Hilir, Sentra Giri Hulu, Mengkalis, Lumai, Kampar, Kan Baru, dan Rokan Hulu. Hal yang kegiatan mengenai lingkungan hidup yang betul-betul tepat sasaran lah ya. Jadi, ini menjadikan kegiatan ini sebagai generasi muda penerus tentang kegiatan lingkungan dan sebagai kader-kader untuk memahami, untuk menanamkan pemahaman lingkungan terhadap generasi muda. Ini langka nih orang-orang seperti ini ya, walaupun ini terlasuk orang minoritas, ya sabar sajalah sebagai orang minoritas yang diketahuin oleh masyarakat-masing yang belum ngerti dengan lingkungan hidup itu. Semoga acara Purnama ini berjalan untuk tahun berikutnya. Jadi kan seluruh pencinta alam yang ada di Riau saling menyatu. Ini tertarik dengan adanya Purnama ini lagi. Jadi seluruh pencinta alam yang ada di Riau bisa menjalin hubungan silaturahminya kembali. Sesepala silpa green, dan silpa negeri Sati Tamusai. Kami dari Bapak Lendok mengenai kegiatan ini yang pertama itu untuk meningkatkan selaturahmi antara sesama pencinta alam seriau khususnya dan se-Indonesia harapannya. Harapannya bisa menimbulkan hal-hal yang baru, mungkin menciptakan suatu kegiatan, intinya membuat inovasi yang baru untuk lebih baik ke lingkungannya.